halo jumpa lagi ya kali ini saya akan ajarin untuk cara pemasangan kabel set lampu disini untuk cara pemasangan semuanya sama mau dua relay mau tiga relay maupun 4 relay asal outputnya dua lampu itu semua secaranya sama cara pemasangannya ya jadi enggak ada yang beda jadi kita ambil salah satunya aja ya di sini ada saya depan saya ada dua relay jadi disini untuk relay kami sediakan ada tiga macam mulai dari helah bos juga floser semuanya itu relay nya semuanya barang original ya kami tidak menjual barang yang nomor dua atau KW atau gimana lah di sini perbedaan kabel set kami juga posisinya adalah kabel set menggunakan kabel murni tembaga semuanya ini bahan murni tembaga kabel kabelnya jadi tidak tidak ada yang ada campuran almini hati-hati yang di pasaran itu kelihatan kabelnya gede-gede ya tapi ternyata dalamnya itu isinya campuran dengan almini sehingga enggak lama menyebabkan itu kabelnya di bagian pul aki nah biasanya yang ditempelin di aki ini disini jadi berbubuk putih itu ciri-cirinya terus kabel itu juga dipegang waktu dia bekerja itu kabelnya jadi panas nah disini kami juga menggunakan sekring bahan soket yang bahan keramik ya disini ya bisa kelihatan ya jadi ini keramiknya juga keramik asli jadi kayak keramik eh bukan kayak ya memang keramik disini sediain dua buah sekring untuk masing-masing relay ini kaki empatnya perbedaannya dua relay tiga relay dan empat relay kalau tiga relay dan empat relay itu sama hanya aja dari posisi kap posisi lunya dia diangkat oleh relay sendiri jadi begini untuk dua relay nah ini disini kan ada high dan low ya kalau H4 itu ada high juga low nah itu jadi high ini yang atas high yang bawah low itu maksudnya lampu kota ya saat posisi kalau menggunakan dua relay jadi posisinya kalau menggunakan dua relay dua relay itu saat posisi low beam dinyalakan pastinya high nya dia tidak menyala kalau nggak kita sweetkan ya ke high nya nah yang jadi perbedaan saat di sweet ke high nya atau lampu jauh kalau dua relay itu saat di sweet menjadi high lampu posisi lampu low nya dia tidak mati ya jadi dia tidak mati jadi saat di dim lampu dekatnya dia tetap menyala disitu ya ada dua ada dua ada dua jadi saat di dim lampu dekatnya dia tidak mati jadi kalau tegang kalau wad yang dipakai 100 per 90 berarti dalam satu lampu dia akan langsung menyala bareng total 190 watt paham ya nah kalau ditanya mana lebih terang oh pasti jawabannya pasti dua relay ya nah sedangkan tiga relay dan empat relay itu pastinya ada sweet pemutus nah sweet pemutus itu fungsinya dia meng sweet saat di low high nya dia pasti tidak nyala nah saat di high atau di lampu jauh di dim maka lampu dekatnya dia mati jadi kalau 100 per 90 100 itu untuk lampu kota 90 untuk high maka saat di high dia posisi watt nya total cuman 100 eh sorry cuman 90 nya paham ya jadi saat di low 100 watt dia yang menyala jadi kalau ditanya lebih terang pastinya dua relay tapi untuk lebih bikin awet apa namanya headlamp maupun lebih awet di bolam otomatis karena kalau 190 wattnya tuh gede banget ya 190 jadi panasnya jadi bikin head apa bolamnya jauh lebih lebih awet juga posisinya headlamp rumah headlamp nya juga jauh lebih awet oke untuk perbedaan dan produk-produk kabel set kami oh iya saya lupa menambahkan di semua titik ya di semua titik barang kami itu semuanya full solder ya bisa dilihat ya aduh nah itu semuanya full solder sebentar kabur nih nah itu ada full solder di dalam sini semua titik-titik sekutnya itu semua di solder di dalam sini juga semuanya full solderan ya pressnya press di sekutnya aja sudah pakai mesin ya di sini semua pressnya pakai mesin dan untuk semua titiknya diam di solder jadi menambah kuat ya selain di posisi cuman di sekun aja kalau di pasaran kan cuman di sekun aja sekun nah cuman di sekun gini aja tapi tanpa di solder kalau ini semua titik di bawah sini di bawah sini ya maupun di dalam head apa soket headlamp semuanya di full solder tidak ada titik yang tidak di solder disini nah itu kelihatan ya oke disini juga sama itu semuanya titik solder makanya kami berani adu dengan merek-merek yang ada di pasaran ya memang relaynya sama-sama relay helak asli tapi jangan salah 80% kabel relay set itu isinya kabel nah kalau kabelnya aja sudah isinya campuran almini wah kalau ditanya oh ini loh kabel ini gede bagus sorry kabel gede gak jaminan bagus tapi kabel yang murni tembaga itu yang pasti jaminan bagus ya disini kami sudah menggunakan kabel yang sesuai standar ukurannya dan pasti full solder oke nah untuk perbedaan dan kelebihan masing-masing fungsi dan kabel setnya sudah saya terangkan semua silahkan bila anda ingin melakukan transaksi bisa link penjualan kami ada di deskripsi ya nah oke untuk cara pemasangan ada di video berikutnya sekian dulu ya selamat menikmati